Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya un the channel unvideos ya guys sebelumnya saya sapa dulu apa kabar teman-teman saya harap semuanya baik-baik saja nah di video saya kali ini saya ingin tunjukkan kepada teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menentukan channel YouTube teman-teman apakah ditujukan untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak jadi terkait dengan aturan baru YouTube yang nanti diterapkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang kemungkinan bahwa channel yang ditujukan untuk anak-anak tidak akan dimonetisasi itu masih kemungkinan ya teman-teman jadi eh teman-teman bisa ikuti video ini setelah selesai yang belum subscribe dan minta agar subscribe terdahulu di channel ini dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi buat teman-teman terus menikuti video terbaru dari saya langsung saja guys Oke guys eh terkait dengan aturan baru YouTube teman-teman bisa tentukan sendiri apakah channel YouTube atau video-video teman-teman lebih ke arah anak-anak seperti saya tentukan seperti konten gaming atau konten yang saya tahu saya bisa menarik minat anak-anak untuk menonton atau mendatangkan penonton sebagian besar anak-anak jadi teman-teman bisa setting videonya atau setting pinaturan ini memang ditujukan untuk anak-anak dan apabila tidak untuk anak-anak bisa klik yang kedua ini tidak terkena untuk anak-anak dan yang ketiga ini adalah kepentingan untuk teman-teman bisa mengatur sendiri masing-masing video dari teman-teman nah untuk itu saya kasih tahu cara bagaimana cara teman-teman bisa menentukan teman-teman bisa cek langsung pada usia dari penonton teman-teman bisa cek di sini teman-teman bisa cek di sini video studio beta video klasik jadi di sini bisa kelihatan atau analisis channel teman-teman bisa cek di jangkauan nah setelah itu teman-teman scroll kebawah teman-teman scroll kebawah teman-temanget tujuan penonton teman-teman bisa lihat iku ujian penonton nah seperti bunuh saya ini usia pengen nonton ke atas ke selama 12 tahun Jadi kemungkinan tidak ada penonton atau penonton saya yang masih tidur 17 tahun Itu dianggap konsen yang menarik minat anak-anak Jadi untuk penuh saya ini masih tidak ditujukan untuk anak-anak Jadi teman-teman bisa ditujukan disini teman-teman bisa check Oke guys jadi untuk teman-teman yang masih bingung Jadi teman-teman bisa check disini di usia penonton Jadi teman-teman bisa pembentukan sendiri apakah channel atau konten teman-teman ini Jadi lagi ke anak-anak atau tidak ditujukan untuk anak-anak Jadi teman-teman bisa check disini dan bisa mengetahui secara pasti Jadi untuk teman-teman yang tidak terlanjur uploadannya itu Banyak teman-teman yang mengenai anak-anak Benar-benar bisa perlahan bisa di usia atau diganti Jadi insya Allah teman-teman bisa dimonetifikasi lagi Sekian kecuali dari saya Lagi dan kurangnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton